Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya Saudara-saudara semua Yang sedang bekerja Atau yang lagi nganggur Atau yang di luar negeri Atau yang di Indonesia Atau yang dimana saja Sekarang kita akan bikin video tausyah dari Ustadz Danuk Silahkan disimak isi tausyahnya Menggostankan Orang yang sering mengamalkan-ngamalkan itu Baca-bacaan itu Pasti kakinya berat, tubuhnya berat Nah itu belum tentu ini Sehingga dia Kalau sholat setelah Sujud itu mau Setelah sujud mau Berdiri itu sulit Karena berat semua tubuhnya itu kebanyakan Amalan Karena memang banyak yang Tidak tahu bahwa kebanyakan Amalan itu ya sama saja Kebanyakan jin dalam tubuh Walaupun dia dirasakan ada sakit enggak Kalau sakit enggak tapi beratnya Minta amun, nah itu amalan sudah Tadi dia banyak bawa jin kenapa Ya itu tadi ngamalin untuk ini Itu sejak dulu Ya sudah kalau sudah seperti itu Ya kalau memang mau dilepas ya dilepas Tapi kalau enggak ya Ya sudah beratnya sampai akhir hayatnya Itu Walau alam Waduh terima kasih banyak nih penjelasannya Pak Ustadz Aduh tinggal bagaimana kita menjalankan ini Kira-kira aja ya Paling enggak harus mengakui dulu bahwa Ada salah di dalam menjalankan rumah tangga Seperti itu ya Pak Ustadz ya Harus bisa mengintrospeksi diri Iya harus introspeksi Katanya sering muasabah Dan muasabah itu hanya cuma astagfirullah Astagfirullah itu bukan muasabah Itu zikrullah dengan mengucap Astagfirullah Istighfah Muasabah itu membaca diri sendiri Tahu kesalahannya Mohon ampun Kalau mamanya yang kita ingat itu Kebaikan kita lepas Jangan diingat Karena kalau itu kita ingat Kita jadikan kekuatan untuk mengingat Itu malah bisa menjadi sombong Jangan Yang kita ingat salah dan dosa Nah seorang muslim itu untuk mengingat salah dan dosa Sulit Iya Karena dia merasa dirinya enggak pernah ada dosa Sulit itu pasti Insya Allah kurang lebih seperti itu Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustaz Mudah-mudahan kita bisa jalaninya Bagi Sahabat beriman dan para remiksa dimanapun berada Demikian tadi Penjelasan yang diberikan oleh guru kita Pak Ustaz Dano Mengenai osteoporosis Ini yang penyakit yang sering sekali diderita oleh kebanyakan orang Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa terhindar dari penyakit tersebut Iya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh